Intro Adik Ipar Mendiang Vanessa Angel Fuji dan Torik Halilintar resmi diangkat jadi brand ambasador baju lokal Indonesia di kancah internasional Salah satu brand lokal ternama di Indonesia yang dipakai Fuji dan Torik Halilintar adalah rancangan desainer terkenal Indonesia Ivan Gunawan Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023 Sebelumnya, Fuji dikritik lantaran gemar memakai baju seksi di media sosial Selanjutnya, ia membuat video Instagram Reels yang menjawab komentar-komentar negatif terhadapnya Fuji merespons dengan Instagram Reels yang menampilkan setelan tubuhnya dengan setelan nyaman versi Fujianti Utami Putri kepada awak media Fujianti Utami Putri dan Torik Halilintar tampil sebagai model fashion show pada acara Kuala Lumpur Fashion dan Food Festival Internasional 2023, KF3 2023, pada tanggal 28 Februari tahun 2023 Usai putus dan kembali menjalin hubungan kembali dengan Fuji kini kembali diperbincangkan Lantaran baru-baru ini keduanya Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri berhasil menjadi sorotan publik Malaysia Melansir dari viva.co.id, terlihat mengenakan pakaian dari brand lokal yang berkolaborasi dengan desainer ternama Ivan Gunawan Tidak sedikit warganet pun menanggapi bahwa wajah dan postur badan seperti Fuji dan Torik Halilintar memang termasuk kriteria seorang model internasional Hal lainnya pun disampaikan agar Torik Halilintar tetap selalu menjaga Fuji Potret Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri sebagai model 3 second di KF3 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia pun diunggah melalui akun Instagram at rumpi garis bawah gosip pada tanggal 28 Februari tahun 2023 Sontak membuat banyak komentar kagum dengan prestasi Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri yang berawal dari putus hingga balikan lagi dan bisa menjadi perwakilan model Indonesia hingga keluar menjadi pemengar seperti yang diketahui nama Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri sempat menjadi perbincangan usai dikabarkan putus dan hingga akhirnya mulai dikenal dengan menjadi model asal Indonesia yang go internasional Banyak desainer luar negeri terpincut dengan gaya model Torik dan Fuji hingga banyak yang mendatangi Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri untuk mengajaknya kolaborasi bersama Yuk simak lagi berita selanjutnya Fujianti Utami Putri mendadak shock saat melihat sebuah mobil sedan mewah Mercedes-Benz S kelas Maiba S584 Matic warna hitam terparkir di depan rumahnya Bukannya apa-apa masalahnya Fujianti Utami Putri tidak pernah memesan apalagi membeli mobil mewah tersebut Usut punya usut mobil mewah seharga 6,7 miliar rupiah itu ternyata hadiah dari Lenggogeni Faruk kepada Fujianti Utami Putri dan Torik Halilintar Ternyata Lenggogeni Faruk merasa bersalah dengan kabar putusnya Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri Kabar putusnya Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri banyak netizen yang menyerbu Instagram Lenggogeni Faruk dan memberikan komentar positif Terima kasih Bunda Lenggogeni Faruk karena telah menerima Fuji sebagai keluarga Gen Halilintar ungkap netizen Lenggogeni Faruk menebus kesalahannya dengan meminta maaf kepada Fuji dengan memberikan hadiah mobil mewah untuk Fuji dan Torik Halilintar jalan berdua Dalam mobil tersebut hanya tertulis secari kertas dari sang calon mertua Lenggogeni Faruk dengan permintaan maaf Rupanya itu adalah hadiah untuk Fuji dan Torik Halilintar untuk jalan-jalan bareng dan permintaan maaf kepada Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri semoga kamu suka yanak ungkap Lenggogeni Faruk kalau ngobrol bareng Fujianti Utami Putri dalam mobil tersebut Fuji pun tampak kebingungan menerima mobil yang harganya tak murah itu ia pun bertanya-tanya kepada Lenggogeni Faruk sang calon mertua masa mama sampai segitunya mah sampai ngasih mobil ini mobil harganya miliaran loh mah tanya Fuji kepada Lenggogeni Faruk Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati